Hai semuanya, kali ini aku mau masak pepes pindang blimbing buluh Kalau kalian pengen tau gimana caranya dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus sampai selesai ya Terima kasih telah menonton Bahan-bahannya disini aku pakai bawang merah Lengkuas Kunyit Kemiri Jahe Bawang putih Cabai rawit Ini aku pakai cabai merah sama cabai keriting blimbing buluh Tomat Ini aku pakai 6 ekor pindang Gula Garam Sama yang terakhir Kaldu bubuk Sama yang terakhir Daun pisang Sama tusuk gigi Nah yang pertama-tama ini aku potong-potong seperti ini Bawang merahnya biar nanti enak pas dihaluskan Soalnya ini nanti aku ulak aja ya Nggak pakai blender Pokoknya lakukan sampai semuanya selesai ya Nah setelah itu buang putihnya Cabai rawit Cabai merah Nah itu aku tomatnya Setengah Aku potong-potong kayak ini Setengah nanti Aku tabur aja Nggak aku halusin Ini aku tambahkan Garam Gula Sama Kaldu bubuknya Ini aku haluskan Kayak gini Ulek sampai halus ya Kalau kalian pakai blender juga nggak masalah Sesuai selera aja Nah ini udah halus Sudah kayak gini Setelah itu Aku masukkan potongan Blimbing gulu Sama tomatnya Aku aduk-aduk kayak gini Biar tercampur merata Nah ini udah tercampur merata ya Lalu setelah itu Aku siapkan daun pisangnya Aku tambahkan bumbunya Lalu aku masukkan Ikan pindangnya Ini aku kasih Dua ekor Setelah itu Aku kasih Bumbunya lagi di atasnya Kayak gini Ini kalau kalian nggak ada Blimbing bulu juga nggak masalah Bisa ditambahin lagi Bisa ditambahin lagi tomatnya Optional aja sih ya Nah setelah itu Aku lipat kayak gini Nah ini udah jadinya Selanjutnya Selanjutnya Lakukan sama kayak tadi ya Lakukan sampai semuanya selesai Sampai jumpa di atasnya selamat menikmati selamat menikmati ini aku kukus selama 10-20 menit setelah itu aku tunggu tutup terlebih dahulu nah ini udah 10-20 menit ini udah mateng ya aku angkat satu persatu wah ini dia pepes pindang belimbing hulu ala aku kalau kalian suka videonya jangan lupa like, komen dan subscribe ya terima kasih selamat mencoba teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati